selamat datang di podcast gengsi giri ngobrol santai bersama gua Aji di episode pertama kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yaitu ketua himpunan HMTG GOI ya sebelum kita masuk mengundang dia izin gua sedikit menjelaskan jadi podcast gengsi ini itu podcast dari HMTG GOI yang nantinya kita bakal ngebahas seputar tentang geologi terus seputar kita tanya tentang alumni-alumni dari HMTG GOI jadi kurang lebih seperti itulah semoga harapannya kedepannya podcast ini bakalan lancar terus bakalan sukses begitu pun himpunan kedepannya bakal lebih baik lagi ya kita langsung masuk ke podcast kita kali ini ini jadi temanya itu perjalanan seorang-seorang ya seseorang untuk menjadi kahim Hai dan nanti dia bakal sedikit mengasih motivasi untuk anggota himpunan yang sekarang ini ya selamat datang Kang bisa memperkenalkan diri Kang sebelumnya dengan siapa ya Halo Ji sebelumnya perkenalkan saya Iqbal saya memang disini diamanahkan untuk satu tahun atau satu periode menjadi kahim di HMTG di periode sekarang gitu periode 2021-2022 ya ya betul asalnya Kang Iqbal ini dari mana nih asli Bogor apa jauh jauh sekali rumah saya dari kampus mungkin paling jauh ya diantara teman-teman yang lain nih yang teman-teman HMTG gitu rumah saya kebetulan itu di Cihelet mungkin kalau teman-teman apa yang kuliah di Pakuan pasti tahu banget Cihelet dimana gitu jadi memang paling jauh banget gitu ya jadi nanti kalau misalkan kalian pengen ngobrol-ngobrol langsung bisa main ke Cihelet cuman memang lumayan jauh dari kampus ya jauh banget jadi memang jauhnya itu sampai sambil tidur aja kita kayaknya nggak nyampe gitu Oke ya jadi kita langsung coba nanya-nanya nih ke Kang Iqbal selaku kahim periode sekarang nih bisa sedikit ceritain gak Kang alesannya kenapa bisa masuk kuliah di teknik geologi alesannya apa sih kan as pengetahuan saya ya jadi Kang Iqbal ini dulu SMK nya ngambil jurusan teknik mesin sekarang kuliah di teknik geologi nah itu kan randangannya mutu mungkin bisa sedikit ceritain alesannya ya jadi awalnya itu waktu saya masih kelas tiga kan pendaftaran ya SBM PTN ya waktu itu saya memang kepikiran menjadi guru guru sampai akhirnya tuh saya daftar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta saya mendaftar menjadi bursa dasar cuman memang belum rezekinya saya nggak lolos pada saat itu nah pada saat itu karena saya memang nggak lolos saya coba mulai pikir ulang sebenernya sukanya saya itu dimana sih gitu kan sukanya saya dimana sampai saya coba cari-cari dulu sampai akhirnya saya nemuin kayak fashionnya saya itu saya memang suka berkegiatan di luar di alam nah kepikiran karena saya suka berkegiatan di luar saya coba cari-cari di internet itu searching jurusan kuliah yang banyak berkegiatan di lapangan gitu semula geologi saya cari-cari lagi udah ketemu geologi geologi yang ada nih dimana aja saya baru tahu ternyata di Papuan ada geologi nih sampai akhirnya saya masuk geologi gitu sebenernya saya nggak baru tahu sih di Papuan ada geologi cuman baru ngeh lagi walaupun saya udah tinggal lama di Bogor karena saya mungkin nggak banyak berkecimpung di dunia kampus karena belum masuk jadi baru ngeh aja nih ternyata saya memang ada geologi dan akhirnya saya masuk ke geologi gitu ke geologi Papuan saya coba ingin mendalami ternyata memang di geologi ini awalnya memang saya agak sulit untuk mengikuti teman-teman yang dari SMA IPA gitu ya lebih IPA IPS atau karena basic dasarnya yang saya nggak kuat gitu karena saya basicnya memang anak STM iya tapi setelah awal-awal kan mengalami kayak ngerasa sulit gitu karena awalnya SMKnya mesin terus sekarang ambil geologi tapi makin ke sini tetap nggak masih ngerasa kesulitan atau ternyata tuh nggak sesulit itu gitu kalau kita misalkan mau nyoba atau belajar gitu sekarang masih ngerasa kesulitan nggak di teknologi ini nah kalau untuk sekarang setelah masuk kayaknya di semester 4 kalau nggak semester 3 ya gitu saya sudah mulai tidak terlalu kesulitan mungkin ada beberapa mata kuliah yang memang saya perlu tekuni gitu karena eh kesulitannya yang ada gitu kenapa di mulai masuk semester 3 itu sudah mulai lambat tahun tidak terlalu sulit saya mengikuti gitu karena di semester 3 itu saya sudah mulai masuk himpunan nah di dalam himpunan ini saya dapat banyak hal gitu saya bisa belajar bareng saya sharing bareng sama abang-abang di himpunan abang tete gitu sama teman-teman karena di dalam himpunan kita bisa jadi banyak berdiskusi nih bagaimana sih mata kuliah ini gimana sih mata kuliah itu gitu jadi akhirnya eh hal-hal yang awalnya saya sulit untuk mengikuti perkuliahan selama tahun nggak tidak terlalu lah gitu di barengnya mungkin ya dengan banyaknya diskusi dengan teman-teman gitu ini menarik nih tadi kan sempat mention kata himpunan ya kan sebelumnya emang apa udah kepikiran gitu udah tergambar himpunan tuh apa sih maksudnya kan kita sama-sama tahu gitu lu basicnya STM mesin dan WSMK kita juga kerjaannya dulu jaman sekolah ya nongkrong sekolah nongkrong terus kita nggak ikut organisasi-organisasi mungkin lu aja kali ya yang sering nongkrong ya kurang lebih lah mayoritas kan gua juga kurang mengenal sebelumnya gitu sampai pada akhir lalu masuk di sini di pakuan biologi terus ada yang namanya himpunan terus sebelumnya tuh lu kayak udah pernah kebayang nggak gambaran tuh organisasi himpunan jurusan atau seperti apa kira lu jadi tertarik buat masuk iya awalnya akhirnya emang benar apa yang lu bilang tadi kan ya kita jaman-jamannya sekolah kayaknya banyak main kayak gitu ya selalu banyak main nongkrong kegiatan nggak kenal organisasi karena kegiatan ekstrakulikuler juga kayak nggak ikut gitu nggak ikut di masa sekolah akhirnya masuk di kampus masih semester 1 semester 2 belum masih kebayang apa itu organisasi apa itu himpunan gitu nah tapi ada satu hal yang sebenarnya buat saya menjadi sangat tertarik gitu kenapa harus berorganisasi saya coba melihat ada sosok gitu di kampus yang awalnya kayak dia ini orang siapa sih gitu kok keren gitu bisa ngobrol di depan banyak orang gitu ngobrol di depan banyak orang nanti saya kepikiran apa sih yang dia jalanin gitu di kampus kok dia bisa kayak gitu akhirnya ternyata dia anak organisasi gitu kan dan memang di situ langsung ada rekrutan masuk himpunan kan gitu masalah misalnya saya coba masuk himpunan dan menjalani prosesnya ternyata ternyata di himpunan memang kita bisa banyak belajar hal gitu soft skills kita bisa berkembang awalnya memang karena ada satu motivasi gitu kita punya role model yang buat kita tertarik gitu sampai bisa masuk ke salah satu organisasi mungkin salah satu fakturnya itu dan yang kedua kan memang himpunan kita himpunan banyak aspek yang lain selama kita berkuliah di kampus ini jadi mungkin kayak gitu Ji jadi udah sedikit jelasin tuh kenapa dia akhirnya tertarik masuk himpunan dan sekarang kan menjadi ketua himpunan tuh terus kayak kepikiran kan setelah itu kepikiran pengen masuk terus jadi kayaknya gue mau nanti di himpunan bakal seperti apa gue kayak pengen jadi ini dia pengen jadi ini nah itu sampai akhirnya terpikirkan untuk menjadi ketua himpunan ada alasan tersendiri gak atau memang ya karena seiring berjalannya waktu tergerak gitu untuk pengen naik atau seperti apa jadi kenapa sih memang bisa bergerak gitu memang seiring berjalannya waktu itu tuh baru terbentuk ya karena kita lihat tadi saya coba cerita di awal saya ini bener-bener gak tahu apa itu organisasi bagaimana itu organisasi tapi setelah di dalam saya bisa banyak belajar gitu banyak belajar dengan kakak-kakak saya tentunya banyak sharing tentang organisasi mengenai himpunan sampai akhirnya saya punya pikiran atau saya bisa gak ya jadi kahim gitu dan akhirnya karena kita punya satu tujuan mungkin salah satu tujuan itu yang buat kita karena kita punya tujuan dan kalau mau sampai tujuan itu kita harus melewati step-stepnya gitu dan step-stepnya itu yang membuat saya semangat buat coba gali terus apa yang bisa saya pelajari di kampus gitu atau di himpunan sebenarnya standar sih sama kayak teman-teman lain mungkin emang ada sedikit jalan yang udah ditentuin aja gitu apa bisa sampai ada di sini ya intinya mau mencoba mau belajar lah ya iya terus mengikuti apa ya dengan baik akhirnya ya dengan berjalan yang waktu juga akhirnya timbul rasa inginan itu untuk menjadi kahim ya akhirnya juga yang salah satu motivasi nah mungkin buat adik-adik itu pesannya ke adik-adik yang nanti mau jadi kahim ada gak yang pengen sampai nih kayak motivasi apa atau mindset apa yang harus ditanemin gitu untuk menjadi kahim ya mindsetnya sebenarnya sama aja gitu karena di dalam diri kita ini kita perlu haus untuk banyak belajar ketika kita sudah mau untuk banyak belajar tantangan di depan ini sangat besar juga gitu ketika kita banyak belajar kita sedikit banyaknya bisa menghadapi tantangan yang ada di depan jadi kalau untuk persiapan menjadi kahim ya kita pelajari apa yang memang selayaknya harus kita pelajari gitu selama di impunan ya tentunya aktif gitu kan mempelajari tentang administrasi hal-hal yang seperti itu yang mungkin bisa untuk nantinya bakal menjadi kahim dan salah satu yang bisa ini juga sih menurut saya kita perlu tahu apa sih yang kita harapkan gitu ketika memang kita menjadi kahim jadi ada tujuan tujuan yang memang untuk kebelangsungan bersama gitu tujuan yang baik tujuan organisasi memang harus membawa ke arah tujuan organisasi nih misalkan dan ada hal yang memang ingin dicoba di bawah gitu diperbaharui misalkan inovasi-inovasi tentang kegiatan itu hal-hal kesitu maksud saya gitu jadi itu ya kurang lebih yang ketika kalian buat teman-teman buat adik-adik nanti ketika memang kalian ada keinginan untuk menjadi kahim nah hal-hal itu yang harus kalian persiapkan menset yang coba kalian tanamkan sejak kalian awal masuk himpunan jadi ketika pada saatnya nanti ketika udah siap waktunya kalian udah siap untuk menjadi kahim dan ini sih yang menariknya selain Kang Iqbal ini menjadi ketua himpunan dia juga kebetulan ini jadi asisten laboratorium di jurusan teknik biologi nah itu awalnya menyangka gak sih bakalan jadi asisten lab atau memang sama kurang lebih kayak berjalan aja terus kira timbul sendiri ada keinginan kalian jadi asisten lab iya jadi memang hal itu sebenarnya saya gak kepikiran juga gitu kalau untuk jadi asisten ya gitu buat coba jadi asisten tapi ada satu hal yang memang saya coba tekuni gitu ya coba tekuni dari mana itu kalau kalau saya pernah bilang terus belajar gitu aktif terus belajar masalah nilai jangan dipikirin gitu masalah nilai jangan dipikirin karena memang kalau kita udah belajar ya masalah nilai mengikutilah gitu set terus memegang hal itu dan saya dipanggil gitu ditabarin buat jadi asisten dan karena memang awalnya juga saya ingin menjadi guru kan VGSD gitu ya ini mungkin kesempatan walaupun saya pada saat itu gak bisa masuk guru ini kesempatan saya untuk bisa berbagi gitu sharing sama yang lain karena kan sebaik-baiknya ilmu ilmu yang bermanfaat bagi orang lain kan kayak gitu tapi ini boleh ya boleh kayaknya halus juga nih di sisi lain Kang Iqbal ini jadi ketua impunan terus juga jadi asisten di teknik geologi itu ngerasa ada kesulitan gak buat memanage waktu gitu atau seperti apa awal-awal sih ada ada dalam kesulitan memanage waktu karena banyak sih hal yang memang harus dimanage gitu mungkin waktu di rumah waktu kita untuk mengejarkan tugas dan yang tadi disebutkan Aji juga gitu awal-awal memang merasa kesulitan gitu keteteran tapi lambat tahun itu ketemu gitu ketemu gimana ya nyamannya kita bisa memanage waktu mungkin hal itu juga yang kayaknya ini nih impact positif dari berorganisasi katanya kita bisa tahu memanage waktu itu salah satunya itu selain dari teori yang mungkin disampaikan di organisasi gitu nah pengalaman secara langsung yang kayanya tuh memang bisa akhirnya kita tahu cara memanage waktunya kita memanage dirinya kita harus seperti apa termasuk sebenarnya kalau di awal dan disampaikan gimana sih caranya apa kesennya misalnya ada yang mau jadi kahim itu kan hak semua anggota himpunan gitu kan makanya di organisasi itu kan secara umum kita membentuk pemimpin-pemimpin gitu layaknya ya kita memimpin diri kita sendiri gitu mungkin itu mungkin itu arahnya ya memang tadi yang sudah Kang Iqbal sampaikan bahwa manage waktu nih sisi positif ketika kita ikut berorganisasi itu kan hal satunya gitu ada lagi gak menurut Kang Iqbal apa sih sisi positif selain kita dapat jadi bisa nih memanage waktu kita dengan baik apalagi hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi di kampus terutama di himpunan ini udah minum dulu kan udah buka nih silahkan ini udah buka puasa ya temen-temen ya sisi positif selain kita manage waktu dengan baik pada akhirnya apa yang bisa kalian atau Kang Iqbal dapat kayaknya saya tanya Aji aja ya sisi positif positifnya apa gitu karena kan Aji juga anak himpunan nih dampak positifnya akhirnya Aji bisa jadi public speaking yang bagus nah itu ras pakat jika kita masuk himpunan atau berorganisasi di kampus kita bisa manage waktu iya public speaking dan itu problem solving karena mungkin kita saat menjadi kepanetiaan membentuk suatu acara nah kita pasti akan menemukan menemukan suatu permasalahan dalam proses merancang kegiatan atau di hari hal pelaksanaan nah itu yang membuat problem solving kita juga terlatih gitu terasa di dalam juga ada critical thinkingnya gitu bagaimana kita kita coba kayaknya kegiatan kita nih harus ah nih gimana sih cara mencapainya otomatis disitu kita harus terus berpikir bagaimana nih kita bisa mencapai tujuan itu yang critical thinking kita juga bakal terasa gitu di dalam organisasi jadi memang sangat banyak manfaatnya di luar itu yang belum kita sebutkan banyak banget gitu manfaat organisasi manfaat berhimpun pasti banyak banget apalagi di dalam himpunan misalkan temen-temen kan banyak yang dari luar pulau nih luar pulau terus kita kalau biasanya kan kalau misalkan ada di tanah rantau merasa sendiri gitu nah kalau di himpunan kita jadi punya keluarga kita punya keluarga kita nggak merasa sendiri nah itu yang juga bisa apa ya menjadi satu nilai gitu bahwa himpunan ini juga rumah gitu buat anggota di dalamnya selain hal-hal yang tadi gitu yang membawa dampak positif buat individunya ya itu sih paling ya jadi emang seperti itu sih kurang lebih manfaat ketika kita masuk himpunan atau organisasi yang ada di kampus kita dapat beberapa hal-hal yang memang nggak bisa kita dapetin di kelas gitu jadi itu perlunya kenapa kita memang berorganisasi terus juga kayak ini sih sampai sejauh ini tuh kayak masih ngerasa kurang nggak sih maksudnya buat Kang Iqbal sendiri selaku pribadi diri sendiri dan selaku ketua himpunan kayak kayak masih ada yang pengen dicapai nggak dibawa ke depannya entah itu pribadi atau itu untuk organisasi ini atau himpunan ini bisa dibilang hal yang yang dicapai ya dicapai itu maksudnya dicapai yang kayak gimana nih hal kayak gimana gitu konteknya misalkan 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 dari Kang Iqbal sendiri nih misalkan selaku kayaknya nih himpunan nanti ke depannya lebih inovatif lagi misalkan dalam bidang pendidikan ngadain apa gitu yang memang terbosan-terbosan yang belum nanti dilakukan sebelumnya ya memang himpunan ini kan dinamis ya organisasi ini dinamis di setiap perubahan zaman atau perubahan kondisi kita harus mampu beradaptasi gitu apa yang menjadi trend sekarang mungkin kita bisa berinovasi gitu bisa mengikuti tapi tanpa menghilangkan satu ciri atau satu karakter yang memang himpunan kita punya gitu jadi pada intinya harus tetap ada inovasi ke depan gitu inovasi yang terus diperbaharui tanpa menghilangkan satu karakter yang kita punya gitu jadi jangan sampai kita kehilangan karakter intinya itu aja ke depan memang tantangan kita lebih besar mungkin sekarang era digitalisasi ya masalah itu kita harus bisa lihat era digitalisasi mungkin sekarang nih berarti apa sih yang bisa kita perkuat oh mungkin salah satunya konten-konten konten-konten yang ada di media sosial karena kan mungkin kemarin selama pandemi banyak orang nggak bisa kemana-mana hanya misalkan lihat instagram atau lihat sosmed nah itu bisa jadi peluang inovasi kita apa coba bayangkan apa sih yang bisa orang ingat dari akun sosmed kita gitu mungkin dari departemen yang ada di organisasi atau di himpunan itu kan itu kan bisa membuat konten-konten yang kreatif seperti trivia seperti geokuis yang kayak gitu itu yang membuat orang kepikiran gitu ketika lagi buka instagram oh saya ingin buka akunnya hmtg karena di hari rabu terus ada trivia itu yang mungkin maksud saya menjadi satu satu inovasi atau satu gambaran bahwa di setiap perkembangan zaman kita harus mampu beradaptasi gitu iya bener banget sih emang ah tadi yang udah disampaikan Kang Iqbal tuh ah kita harus bisa berani inovasi apalagi memang kita sama-sama tahu gitu 2 tahun kebelakang kita tuh pandemi gitu Indonesia bahkan semua orang kena dampaknya tapi bukan berarti kita mati di situ aja dalam artian kita gak bisa ngelawan keadaan kita pacar kita juga harus usaha berinokasi dengan contoh-contohnya tadi yang udah dijelaskan sama Kang Iqbal sih jadi alasannya kenapa kita harus inokasi berkembang dengan ah zaman gitu karena kita kedepannya gak pernah tahu zamannya nanti seperti apa jadi kita harus bergerak tetap berinokasi kreatif sekarang lagi seperti itu sih nah kayak gitu sih jadi gak ada hal yang memang gimana ya gak ada hal yang memang kita perlu sadari gitu kita perlu sadari memang perubahan zaman harus kita ikuti tanpa menghilangkan karakter yang lain maka kan tadi mungkin kita membuat konten yang kreatif banyak hal dilakukan melalui via online gitu tapi melapang harus tetap nah itu salah satu karakter karena kan himpunan kita keprofesian kan ya gitu kan kita gak bisa nih melapang atau ekskursi melalui virtual sulit gitu sulit nah itu yang makin langsung saya oke ya mungkin itu aja sih yang kita bahas di episode kali ini terima kasih ini buat Kang Iqbal yang udah menyempatkan waktunya buat hadir nih repot-repot jauh-jauh dari Cilet ke kampus hujan juga kan di Bogor sebelum kita tutup ada closing statement gak buat episode kita kali ini ya sebelumnya makasih juga nih buat Aji udah undang saya nih di podcast di gengsi gue ngobrol santai ya ya nah itu juga mungkin sebuah inovasi dari teman-teman departemen MDP ya dibawah ruangan MDP untuk bisa terus berkarya gitu nah apa tadi closing statement closing statement aduh saya gak pandai berkata-kata juga nih ya inilah secara ganis besar tadi yang sudah kita bahas kayak misalkan kalian jangan pernah takut siapapun dari kalian misalkan entah basic apapun kalian gitu jangan mingga sama yang mungkin jadi untuk kita gitu yang sama-sama sedang dalam proses pembelajaran sebagai pembelajar kita harus tetep pimpin jadilah pemimpin di diri kita sendiri gitu minimal itu setelah kita bisa memimpin diri kita insyaallah kedepannya mungkin kita akan bisa memimpin banyak hal gitu memimpin banyak orang jadi intinya kuasai diri kita sendiri dulu sebelum kita turun nanti ke dunia yang lebih luas itu oke jadi itu closing statement dari Kang Iqbal ya mungkin kita akhiri ya terima kasih banget saya Aji selaku moderator di podcast kali ini dan bintang saya Iqbal kita berdua komit untuk diri kurang lebihnya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya mau balik juga hujan oke ngeliong dulu apa boleh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih